Nah guys, udah lama gue gak update untuk video reverse 99 ya. Kita bakal coba bahas untuk tier list disini. Jadi ada tier list dari China di BullyBully Game. Yang gue bahas tentang update 1.8 termasuk ya. Jadi si Isolde itu. Jadi kita berjalan disini untuk tier 1.5. Ya disini ada medicine pocket, new bubble ya. Terus ada balompati. Balompati masih menjadi salah satu healer yang solid. Ini untuk karakter baru nanti. Nah, kalau misalnya kenapa Lilia itu disini ya. Sebenarnya dia gak jelek. Tapi lebih tepatnya adalah diganti sama keratanya yang lebih OP ya. Terus ada Eternity disitu. Dia masukin di tier 1.5 ya. Padahal Vueager lumayan loh. Apakah namanya ribet ya. Dan confusionnya juga di pindah 2 sih ya. Oke, regulus disitu. Nah, gue kurang setuju kenapa regulusnya di 1 tier sama Drewfishnya. Oke. Disini ada Charlie tier 1 ya. Oke, so table disitu and night masih stabil ya. Tapi worth it sih ya. Charlie meskipun tier 1 itu masih worth it karena dia juga bintang 5 kan ya. Ya, dia bintang 5 ya. Ada Annelies disitu. Centurion ya. Tinggi banget ya Centurion ya. Apakah namanya crit ya. Digger disitu. Jadi Digger masih menjadi salah satu buffer yang worth it ya. Yang kamu bisa lihat disini. Kenapa tinggi banget ya untuk si Bloom ini. Karena single targetnya tuh sakit banget loh. Apalagi dengan bintang 5 tuh gampang untuk nge-portray 5 disini. Jadi bener-bener sakit banget. Jadi salah satu bintang 5 yang masih menjadi meta ya. Kalau misalkan punya kan sebuil. Ada Syaman disitu oke lah. Duh buffer, buffer, mantep. Nah. Backdwarf naik ya, tinggi banget ya 0,5 ya. Melania masih menjadi salah satu meta. Jessica, oke. Sepatutnya. Kenapa sepatutnya ini OP banget ya. Karena Nge-stack Burning-nya tuh bener-bener gila banget sih. Gampang banget ya. Tapi dengan bantuan Isolde nanti Kalian punya burning-nya bener-bener cepat banget. Jadi ya, ini OP banget. Makanya gue pengen ambil sebenarnya itu spot tuh dia nih. Meskipun bintang 0, itu juga worth it. Untuk karakter baru ya. Oh, Marcus ya. Ini Ezra ya. Oh, ada buffer ya sama crit ya. Salah ya. Itu bukan Marcus ya. Itu Ezra ya. Mirip-mirip sih. Ini desain. Ezra disini. Eh, Marcus ya. Terus ada 37 masih OP banget ya. Nah Isolde ya. Tiers 0. Jadi tier paling bagus sama 3S C6. Plus Tooth Fairy. Oke. Sama Jun yang C paling tinggi. Jadi untuk Jun yang C ini bener-bener OP banget ya. Meskipun kalian gak punya 37 sama 6 Moon. Kalau misalkan gak mau ya. Itu masih sangat-sangat OP loh. Tapi kalau misalkan kalian punya 37 ya worth it lagi gitu ya. Karena bisa lebih gampang untuk ngasih big warnya ke dia. Jadi bener-bener sakit banget. Dan katanya dia bakal limited banget ya. Jadi kalian gak usah ambil lagi nanti. Terus ada Tooth Fairy masih oke. Nampak Tooth Fairy ini OP banget ya. Karena dia ngeheal. Damainnya lumayan. Bisa ngasih Debuff ya. Debuff Confusion. Di mana itu bisa menurunkan kritika resist. Jadi kalian bisa ngekritikan gampang. Karena setiap musuh tuh punya kritika resist ya. Jadi bisa ngurangin chance untuk kalian masukin kritikal ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton videonya terserah ya. Gue akan taruh di deskripsi kalau bisa nonton disana. Yang penting adalah ini tier list punya orang ya. Tapi luar gue worth it sih ya. Karena ada beberapa karakter yang meta banget. Ini untuk kalian yang mungkin masih punya Bloom. Kalian bisa pake Bloom. Karena Bloom nya masih OP banget ya ini. Satu tier sama Shaman dan untuk si Pickles. Jadi ya ini sangat-sangat worth it. Sub indo by broth3rmax